Salah satu tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai pembina dan pengembangan kompetensi ASN, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut kita simak cuplikan wawancara Mentari Detanzil dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara, Triatmojo Sejati. Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara atau Lantriatmojo Sejati melakukan kunjungan ke Divisi Humas Fori. Sebagaimana diketahui salah satu tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai pembina dalam pengembangan kompetensi ASN yang meliputi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bapak Triatmojo Sejati, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara. Selamat datang Bapak di Talkshow Presisi Fori TV. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat? Baik. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Pak Jati. Ini kali pertamanya Bapak, Lembaga Administrasi Negara mengunjungi Divisi Humas Fori. Dalam rangka apa ini Pak? Suatu kehormatan bagi kami Mbak. Kami bisa diterima dan berkunjung pertama kali ke Humas Mabes Fori dan sungguh luar biasa. Lalu bagaimana Pak? Memang kami sangat berkepentingan untuk menjalin kolaborasi dengan Divisi Humas Mabes Fori oleh karenanya kami ingin belajar banyak dari Mabes Fori. Karena kami tahu publikasi dan kehumasan di Mabes Fori ini sudah sungguh luar biasa. Sehingga oleh Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara kami diminta cara langsung, cara khusus untuk beranjang sana, bermain, belajar dari Mabes Fori dan sungguh luar biasa. Lalu bagaimana Pak dengan hasil kunjungan ini? Apakah ada bentuk tindak lanjut setelah ini? Pasti Mbak, saya berharap begitu. Kami berharap Mabes Fori juga membuka diri untuk lan. Kami harus banyak belajar dan saya lihat ini sebuah pembelajaran bagus bagi kami dan kami berharap bisa seperti Mabes Fori juga Mbak. Dengan segala keterbatasan, tapi kami yakin dengan kolaborasi dengan Mabes Fori, kehumasan yang bagus akan terjalin. Kerja yang bagus antara lan dengan Mabes Fori, kita harapkan bisa terjalin dengan baik. Karena sinergi antara lan dengan Mabes Fori, saya pikir akan sangat bagus untuk membangun sebuah SDM, aparatur yang profesional di Republik Indonesia ini. Lalu dalam langkah mempercepat transformasi dan pemikiran yang inovatif begitu Pak, dalam mengembangkan kompetensi ASN, apa saja yang telah dilakukan dari Lembaga Administrasi Negara? Nah, lan dengan Mabes Fori ini sinerginya sudah berjalan cukup bagus, cukup lama. Kami punya sebuah MOU yang mendasar antara kepala lan dengan Bapak Kapolri dan itu sudah ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan. Salah satunya adalah pelibatan anggota Fori untuk masuk dan mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan di LAN. Dan ini antusiasmenya luar biasa. Banyak sekali dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ikut dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan kami dan Alhamdulillah sekarang pun sudah banyak yang termanfaatkan secara representatif di Mabes Fori itu sendiri. Dan ini sudah berjalan cukup bagus hingga saat ini. Kami juga dari LAN juga melihat manfaatnya juga karena ternyata Mabes Fori ini punya kesamaan dengan kami di intansi pemerintah bahwa ada manajemen-manajemen pemerintahan yang ternyata bisa disinergikan antara Mabes Fori dengan intansi pemerintah yang lain. Sehingga terjadi sebuah kolaborasi, sebuah jejaring yang cukup bagus. Pak Jati, sebentar lagi Polri akan merayakan hari Bayangkara ke-78, 4 tanggal 1 Juli. Apakah ada pesan, saran, dan juga masukan, Bapak? Terima kasih, Mbak. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berikutnya kami berharap memang Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa menjadi pengayom masyarakat yang profesional dan sekarang sudah berjalan itu dengan sangat bagus. Dan khususnya terkait dengan kebumasan dan juga publikasi kami berharap ke depan kolaborasi dengan banyak intansi pemerintah tidak hanya dengan LAN bisa terjalin. Karena saya yakin kalau kondisi yang sekarang ini diketahui oleh banyak intansi, mereka akan pengen seperti yang ada di Mabes Fori ini. Ini luar biasa bagaimana mengolah konten-konten itu dari awal sampai kemudian terpublikasikan, semua berjalan dengan bagus dan sistematis. Ini akan membuat branding itu yang bagus banget. Jadi kami berharap di usianya yang semakin bertambah, polisi pun akan bisa menjadi membangun kitra publik yang bagus sebagai pengayom masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Amin. Terima kasih, Pak Jati, atas waktunya, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Dan juga lembaga administrasi negara akan terus berkolaborasi bersinergi dengan bagus. Siap. Terima kasih, Mbak. Baik, Pemeriksa, demikian dialog kami dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara, Bapak Triatmojo Sejati. Saya, Menteri Tanzil, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show Presisi Polri TV. Salam Presisi.